Beberapa perusahaan yang ada di sini, termasuk Virtu Dragon ini kan perusahaan-perusahaan yang memang pure rata-rata adalah perusahaan peranamondal asing ya Pak ya. Padahal Pak Bambang tadi menyampaikan bahwa potensi nikel ini adalah potensi sumber daya mineral yang menjadi sumber daya resursus masa depan. Dan ini termasuk Indonesia adalah termasuk yang paling besar di dunia dengan 23 persen kondungan nikel yang ada di Indonesia. Mungkin kepada Pak Bawazir sama Pak Jamaluddin ini Pak Ridwan, apakah ada peluang-peluang bahwa kekayaan yang menjadi milik bangsa ini, milik masyarakat Indonesia, itu ada peran-peran pemerintah terkait dengan kepemilikan dari pemerintah, seperti yang terjadi di Vale. Di Vale ini ada 20 persen pemilikan Inalum ya, Inalum. Dan ini menjadi benar-benar menjadi wakil pemerintah, wakil masyarakat Indonesia terkait dengan kepemilikan perusahaan mineral yang kita akui potensinya sangat besar dan menjadi incaran semua negara hari ini terkait dengan sumber daya ini.